Saudara beralik informasi lainnya, harga komoditi tomat di pasar tradisional Kota Palu kini mulai merangkak naik antara Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogramnya. Setelah cukup lama berada pada harga yang cukup rendah, harga komoditi tomat di pasar-pasar tradisional Kota Palu kini mulai merangkak naik. Jika pada dua minggu lalu komoditi tomat ini masih berada pada harga Rp2.000 per kilogram, bahkan bisa di bawahnya. Sejak beberapa hari terakhir harga sudah mencapai Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilogramnya di tingkat pengecer. Menurut salah seorang pedagang, naiknya harga tomat ini dimungkinkan karena sudah mulai dilonggarkannya aktivitas masyarakat setelah sekian lama banyak tinggal di rumah akibat pandemi COVID-19. Dirinya juga berharap pengiriman komoditi pertanian termasuk tomat keluar Sulawesi Tengah seperti ke Kalimantan dapat kembali lancar, karena hal ini dapat mendongkrak harga. Sementara itu meskipun harga tomat cukup rendah, para petani di Kota Palu tetap menanam komoditi ini, seperti yang terlihat di daerah Kelurahan Nunu, Kecamatan, Tatanga. Mulai naiknya harga tomat ini tentu merupakan kabar baik bagi mereka, yang sebagian besar merupakan petani dengan lahan hasil sewaan. Tim Liputan, TVRI Sulawesi Tengah